Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu hari ini. Saudara penyidik Subdit TV Corp di Dresk Gemsus Polda Bengkulu kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap kasih Sarpras SMP di Stikbud Bengkulu Utara. Pemeriksaan kembali dilakukan guna melengkapi berkas perkara operasi tangkap tangan yang menyeret Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara kasih kelembagaan Sarpras SD di Spendik Bengkulu Utara. Sebelumnya tim penyidik TV Corp di Dresk Gemsus Polda Bengkulu telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya 10 orang kontraktor yang pernah melakukan pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara. Tim penyidik kembali memeriksa Sekretaris Dinas di Spendik Bengkulu Utara dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP di Spendik Bengkulu Utara, Arianti, mengatakan dirinya memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik terkait OTT yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap tersangka Kardo Manurung dan Sagala. Ia mengaku pemeriksaan yang dijalaninya ini terkait dengan dana-dana, terlebih dalam bidang sarana dan prasarana. Maksudnya, pemeriksaan itu kan ada minta apa itu, imun wawancara, kebiasaan itu. Saya juga nggak tahu pasti, karena wabah penyidikiannya saya nggak di kantor, nggak di tampan. Jadi ketika dapat umur masih seperti ini, dan saya dapat panggilan ya saya datangi ya. Diketahui tim penyidik tipikor di Treskrim Suspolda Bengkulu, minggu lalu telah mengamankan lima orang dalam OTT di kantor dinas pendidikan Bengkulu Utara. Dua diantaranya Kadis Pendik Kardo Manurung dan Kasih Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sagala. Kedua ASN ini diduga meminta uang fee atas proyek di lingkungan dinas pendidikan Bengkulu Utara dengan ancaman jika tidak memberikan akan mempersulit proses pencairan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.